jam 1 lewat 11 assalamualaikum elsa disini hai guys hai semua lo tetangga gimana kebar teman-teman semua semoga sehat selalu semoga bahagia selalu dan semoga hari teman-teman semua selalu good day selamat datang di channel youtube ACW Denti Putri oke hari ini kita akan mereksian dari channel Kiguma Piri guys seperti yang udah aku bilang juga di culture shock video yang ini nah disitu kan aku ada bilang kalau di Malaysia itu adalah negara yang aman untuk dikunjungi nah ini mungkin salah satu pembuktian ya apa yang aku bicarakan di video itu bisa dibuktikan di video reksian kali ini tapi ini menurut aku sedikit berbahaya ya apalagi bagi perempuan gitu ya jalan tengah malam pukul 3 pagi jalan keluar berdua nih meskipun berdua tapi ini sangat-sangat bahaya sih menurut aku karena itu adalah waktu sepi-sepinya gitu kan waktu orang istirahat kita lihat aja bagaimana jam 3 pagi yang dirasakan oleh kakak berdua ini guys nanti kita lihat videonya semang-semang seperti apa tapi sebelum dimulai video reksiannya seperti biasa aku mau cekin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan klikkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update ntar baru dari channel ini dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di instagram aku di atalsawidentiputri yaudah tanpa berlama-lama tanpa membawa masa jumlah kita mulai video reksiannya are you ready? let's go hello everybody hello today we're gonna shoot at night okay and Sabine is not here so I'm shooting it alone right now si Sabine belum datang jadi dia sendiri shooting don't think we're gonna be ghost riders tonight it's gonna be something new and you guys will enjoy it okay berani mereka ya naik grab jam segini guys oke ini udah sepi banget tuh ih sebentar-bentar ini mereka letakkan mobilnya di pinggir jalan kayak gini guys gak takut mereka dicuri mobilnya wah mungkin memang seaman itu ya weh makanya mereka membiarkan saja letak mobil atau parkir mobil di tepi jalan kayak gini karena gak takut gitu so we are here okay what's the time now? say it's 1.11 jam 1 lewat 11 what? it's 1, 1, 1 oh my god ini waktu-waktu mengerikan weh atau ada cowok belakang tuh how safe is Malaysia at night and we will do today nanti weh meskipun aman tapi tetap berhati-hati ini udah sepi banget loh meskipun masih ada beberapa kedai makan yang buka gitu lebuh cintra wah sepi banget kan ini berani mereka ya weh aku aja gak berani weh pulang jam setengah 12 malam aja udah takut aku ini jam 1 malam mereka masih di luar apa tuh? oh kucing kucing oke ini tempat makan tapi termasuk berani banget sih mereka oh nindi 7.11 kembali ke rumah lagi naik grab wah ini mereka ya ini udah sepi banget nih tuh udah sepi banget weh sepi banget nah mereka letakkan mobil di pinggir jalan gitu gak takut weh gak takut disuri tudi yaa 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 namaste na namaste okay so everybody hello okay Selamat menikmati Aku coba masukin video aku yang di Bukit Bintang ini lagi rame banget Tapi aku merasa aman-aman aja gitu guys Untuk mengeluarkan HP aku selama perjalanan di area sekitaran Bukit Bintang atau pavilion Aku setuju sama pendapat dari Kak Sabin ini guys Tapi tetap berjaga-jaga ya Betul-betul setuju Kalau cowok nggak apa-apa lah ya Kalau cewek ini agak hati-hati gitu So what she told is like same feeling for me It was like normal experience It's safe here if you go to like outside in day time Because maximum time we go out in the day So if you're going with family or friends It's very nice But if you're going like two girls together So upload bus versi jaga pejau Jahapi already log hai Already janta hai waha peap jau Otherwise it's like a little bit Baru awal pas inggris nama sini ya So this was all our experience Place where we are right now It's like place where we stay So there are a lot of security guards Oh jadi ada polisi atau Polisi yang berjaga gitu ya Keamanan gitu Karena di lingkungan turis Lingkungan wisata Jadi polisi di Malaysia itu keliling-keliling ronda gitu ya Atau gimana sih? So from me also If you stay like nearby It's safe for you But if you go to like party places Or something like that Or even like main place So waha pe aap logu ko Thoda sa security zaruri hai And you have to be safe first And this is our feedback for you guys So whenever you come to Malaysia You can just think about it Jabhi aap malaysia ho You need to think about this And the most important thing is Enjoy 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 Yeah Favorite person aku Tidak ada disini Yes How would you rate Out of ten Six 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 Out of ten Uski alawa The best thing Chai juwan ko Sabsi aci cij Was food Ham logu ni ik restoran me khana kaya That was totally vegan Maha pe khana ikdam vegan tha Aduh pasal India Kagak ngerti kita ya guys It's really palafel khaya Ah ini guys Aduh Nah ini yang dimaksudnya polisi yang berjaga Keamanan yang berjaga bentar Ah ini dia Jadi kayak ada polis-polis gitu yang ronda gitu yang keliling-keliling Malaysia mungkin untuk berjaga-jaga Walafel khaya So falafel khaya So falafel was very Nice It's really good But falafel Where Sisters Food was Whose were but Yeah I really Palafel So you are not getting any money for it We are not advertising If you come, you should visit Palafal The food was very nice So we will go home soon We will go home It was a very nice experience New experience New experience The last thing is that If you like our video Please like Give us a heart Subscribe And stay tuned Because we are going to upload A lot of interesting facts about Malaysia Okay Since we are explorers, we enjoy So you will get a lot of entertaining content Okay, thank you So it's already 3 o'clock What are you doing? 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 See you guys in next video Okay, so it is Video experience Kedua gadis ini guys Di video ini aman-aman saja Tidak ada yang mereka katakan Membahayakan bagi mereka berdua Meskipun mereka perempuan Tetapi menurut aku tetap Awas pada hati-hati Itu perlu Ya kita perempuan gitu kan Pasti akan lebih bahaya lagi Kalau keluar malam jam segitu ya guys Kecuali laki-laki oke lah gitu Kalau laki-laki mereka bisa Safety atau jaga diri mereka Kalau perempuan bisa juga Cuman kan Kalau perempuan tingkat kriminalitasnya Lebih banyak gitu ya guys Teman-teman yang di luar sana Yang ingin melancong ke Malaysia Ya kalau mau cobain Experience jam 1 sampai jam 3 Mau coba challenge diri Untuk berada di lingkungan Malaysia Coba aja deh Tapi tetap hati-hati ya Karena di setiap negara Pasti adalah orang-orang jahat gitu Orang-orang yang jahil Yang gangguin Tapi bagusnya adalah Di video ini kakaknya menjelaskan Kalau tidak perlu khawatir Karena ada pengaman Atau keamanan Atau polis mungkin Yang berkeliling Di lingkungan tempat kakak ini Apakah di setiap negeri juga Seperti itu guys Banyak polis yang keliling-keliling Keamanan yang keliling Untuk berjaga Boleh komen aja di bawah Udah kayak cukup sekian Video resen kali ini Bagi teman-teman yang suka sama video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan kita ketemu di next video Bye bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax